Oke, kita mulai ya. Jadi Anda buat rectangular tool, sorry, persegi panjang ya, persegi panjang dengan menggunakan rectangular tool. Tarik. Round, corner radiusnya Anda buat 0. Saya akan masuk, langsung duduk aja. Langsung duduk aja. Kemudian, ukuran. Ukurannya itu 11 x 19 cm. Jadi Anda sudah pastikan bahwa dimensinya adalah cm. Ukurannya 11 x 19 cm. Ukuran rectangularnya ya, 11 x 19 cm. Berarti yang ini ya. 11 cm, tingginya 19 cm. Selanjutnya, Jadikan bentuk daun, ya. Jadikan bentuk daun, caranya dengan mengisikan angka pada rectangle corner, ya. Rectangle corner round, matikan fungsi round corner together dengan mengklik ikon lock di sampingnya. Jadi, ini dijadikan bentuk daun. Bentuk daun, caranya Anda membuat round tetapi hanya di ujung sebelah sini, dan ujung bawahnya. Jadi, ada lock-locknya dibuang dulu, ya. Edit corner together-nya, ini dibuang. Kemudian baru Anda coba untuk memberikan corner radiusnya pada ujung sebelah kanan atas, ya. Kira-kira atas, ya. Kalau di sini, mintanya berapa? Kira-kira aja ya, kira-kira. Kalau di situ sih 0,6, tapi ukurannya berbeda. Anda kira-kira aja. Nah, kira-kira 3 cm, ya. 3 cm boleh. Terus, di bawah kanannya atau kanan bawahnya, disamakan 3 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk membuat bentuk daun, ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.